Fakta cepat, manusia paling panjang umur adalah seorang wanita yang mencapai usia 122 tahun, 164 hari. Cukup hebat bagi spesies yang rata-rata ekspektasi hidupnya adalah 72 tahun. Ada juga seekor kucing yang mencetak rekor di antara spesies kucing karena hidup selama 38 tahun. Namun, anjing kurang beruntung, yang berarti kita manusia yang menjadikan hewan lucu dan konyol ini sebagai sahabat, benar-benar terkejut. Anak berumur 13 tahun masih memiliki masa depan yang menantinya. Sedangkan seekor anjing berumur 13 tahun sudah dianggap tua. Jika pertumbuhan dan perkembangan manusia berhenti pada umur 18 tahun, seekor anjing biasanya sudah tumbuh sempurna di umur 18 bulan. Anjing memang punya rekor tersendiri. Seekor anjing ternak Australia yang lahir pada 1910 memiliki umur yang cukup panjang hingga 29 tahun. Luar biasa! Karena kebanyakan anjing, masa hidupnya hanya 10 sampai 13 tahun, tergantung jenisnya tentu saja. Gaya hidup dan kesehatan juga berperan penting, tapi itu lain cerita. Kita telah mengetahui statistiknya, 1 tahun anjing sama dengan 7 tahun manusia. Tapi 1 banding 7 ini tidak sesederhana dan seuniversal kelihatannya. Itu lebih seperti tahun pertama kehidupan anjing sama dengan 15 tahun manusia. Kemudian usia mereka bertambah sekitar 4 tahun usia manusia di setiap ulang tahunnya. Setelah hidup selama 6 tahun, jenis anjing bertubuh besar mulai bertambah tua lebih cepat. Dan ini menjelaskan kenapa anjing Grand Dane hanya bisa hidup hingga 10 tahun dan Cihuahua bisa hidup 2 kali lebih lama. Tapi pertanyaannya, kenapa? Para ilmuwan telah mencoba mencari tahu mengenai hal itu selama puluhan tahun. Dan bukan hanya anjing bertubuh besar yang berumur pendek, tapi juga anjing secara umum. Apa yang menyebabkan batasan ini? Dan kenapa kucing hidup lebih lama dibandingkan anjing? Pertanyaan ini pertama kali ditanyakan oleh Aristoteles pada masa sebelum masehi. Mereka jelas belum punya teknologi atau pengetahuan medis seperti yang kita miliki sekarang. Jadi, sang filsuf menyangka alasannya adalah kelembapan. Dia percaya bahwa gajah, misalnya, hidup lebih lama daripada tikus karena punya lebih banyak cairan di tubuhnya. Tentu saja, ini tidak benar. Tapi observasi ini cukup akurat. Hewan yang lebih besar memang cenderung hidup lebih lama daripada hewan berukuran lebih kecil. Hingga hampir satu abad, orang-orang percaya bahwa hewan dengan metabolisme lebih cepat tidak panjang umur karena tubuhnya cepat lelah. Tapi itu juga tidak sepenuhnya benar. Setidaknya menurut para ahli yang mempelajari penuaan pada hewan dan manusia. Mari kita lihat burung kakak tua. Jantungnya berdetak hingga 600 kali per menit, tapi masa hidup rata-ratanya berkisar antara 20 sampai 50 tahun. Ukuran tubuh mereka sangat memengaruhi hal itu, tapi mereka hidup puluhan tahun lebih lama daripada kebanyakan hewan lain dengan detak jantung yang lebih lambat. Begitu pula metabolismenya. Teori lainnya, kenapa beberapa hewan hidup lebih singkat disebabkan oleh radika bebas. Kita terpapar oleh racun ini setiap hari di lingkungan kita. Seiring waktu, racun tersebut merusak sel dan menyebabkan penuaan. Jadi, jika dipikir hewan lebih besar memiliki lebih banyak sel di tubuh mereka, sehingga mereka tidak merasakan akibat radikal bebas ini, segera matis hewan dengan sel berjumlah lebih sedikit. Spesies yang lebih besar hidup lebih lama bisa jadi dipengaruhi oleh tingkatannya pada rantai makanan. Ambil contoh, gajah dan paus, dua dari banyak hewan berukuran besar di bumi. Mereka hidup lebih lama karena hampir tidak ada yang berani menyerang mereka, kan? Sementara tikus dan hewan kecil lainnya sangat mudah menjadi mangsa. Pertumbuhannya sangat cepat, begitu pula dengan reproduksinya agar spesiesnya tidak punah. Baiklah, mereka hewan-hewan yang tinggal di alam liar, bukan di rumah yang nyaman dengan manusia yang merawatnya. Jadi, kenapa anjing tidak hidup lebih lama? Hmm, pertama, anjing tidak selalu dipelihara manusia, tapi kita punya sejarah panjang bersama anjing. Manusia dan anjing telah berteman sejak ribuan tahun lalu. DNA memperlihatkan bahwa anjing dan serigala terpisah sejak 100 ribu tahun lalu. Catatan terpercaya menunjukkan, anjing telah dipelihara sejak 14 ribu tahun lalu. Jadi, kita tidak serta-merta menyambut serigala dalam rumah kita. Manusia sangat menyayangi anjing, bahkan sampai menggambarnya dalam gua di Arab Saudi 10 ribu tahun lalu. Tapi, beberapa ilmuwan percaya, kita telah memelihara anjing jauh sebelum itu. Mungkin karena itu anjing tidak hidup lama, kita telah memanjakannya dalam kenyamanan rumah. Belum lagi, kita menyilangkannya hingga menghasilkan jenis baru. Maltipu, ciwini, hingga pagel. Apa kita telah mengacaukan DNA serigala kunonya terlalu berlebihan? Itu pertanyaan yang beralasan. Masalahnya, serigala hanya hidup sekitar 6-8 tahun. Ya, tidak sepanjang anjing. Kondisi sulit di alam liar mungkin memengaruhi hal itu. Ada teori yang mengatakan bahwa anjing tidak hidup lama karena mereka terlalu mudah bersosialisasi. Mereka hidup berkelompok, kan? Biasanya, jika satu spesies hidup berkelompok, mereka akan lebih mudah menyebarkan penyakit. Sementara kucing berevolusi untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsa dan kita bisa melihatnya hingga saat ini. Kemandirian alami ini dapat memperpanjang masa hidup hewan hingga sekitar 3 tahun. Itu sebabnya, kucing biasanya hidup lebih lama daripada anjing. Ada pula hewan berukuran kecil lain yang hidup lebih lama karena mereka bisa menghindari bahaya. Yang terpikirkan adalah kelelawar dan tikus tanah yang tampak seperti walrus kecil tak berbulu. Keduanya memiliki masa hidup sekitar 20-30 tahun. Nah, karena kita sedang membahas spesies yang lebih kecil, ini akan menjadi lebih rumit. Terutama karena anjing yang lebih kecil berumur lebih panjang daripada anjing yang lebih besar. Seekor anjing wolfhound Irlandia dengan berat 70 kg sangat beruntung jika bisa hidup lebih dari 9 tahun. Tapi anjing pepion dengan berat 4 kg biasanya hidup lebih dari 10 tahun. Disinilah ukuran dapat berdampak negatif pada kesehatan. Anjing bertubuh besar tumbuh lebih cepat kan? Nah, tubuh mereka juga harus menopang beban lebih berat dan jantungnya harus bekerja keras agar kinerja tubuhnya berjalan lancar. Spesies besar seperti St. Bernard's dan German Shepherd lebih rentan terhadap displasia pinggul. Husky Siberia sering mengalami gangguan imunitas. Selain itu, beberapa jenis anjing berumur lebih singkat dari jenis lainnya. Dan, mereka bahkan tak punya cukup waktu untuk berkembang. Kabar bagusnya adalah, hewan favorit kita ini kini hidup lebih lama dibandingkan dulu. Mungkin saja karena genetik atau seperti manusia, obat-obatan berkembang dan kualitas pangan yang lebih baik mungkin berperan dalam memperpanjang masa hidup. Apapun itu, lebih dari 40 tahun, anjing dan kucing hidup dua kali lebih lama daripada seharusnya. Mungkin karena sweater lucu yang kita pakaikan pada mereka di musim dingin? Bukan, bukan. Tadi saya menyebutnya hewan konyol bukan tanpa alasan. Dan kamu pasti tahu maksud saya. Apa anjingmu mengambil camilan atau semulut penuh makanan dari mangkuknya hanya untuk membawanya ke tempat lain untuk dimakan? Sama seperti hal aneh lain yang dilakukan anjingmu, insting kuno mereka mengendalikan otak mereka. Ini terjadi sejak zaman serigala dan kelompoknya. Anjing adalah hewan sosial dengan pemahaman hirarki yang bagus. Dalam kelompok kecil yang mereka bentuk, setiap anggota memiliki tugas sosial masing-masing. Ada pemimpin yang mengambil berbagai keputusan penting, seperti kapan dan di mana harus berburu, kapan mereka harus beristirahat, kapan mereka makan, dan siapa yang bisa makan. Anjing peliharaan mengikuti aturan hirarki yang sama, dan mereka menganggap pemiliknya sebagai pemimpin kelompok. Jadi, saat kamu memberi makan, mereka lebih memilih membawanya ke ruangan lain, agar kamu tidak mencurinya. Dan ritual berputar yang mereka lakukan sebelum merebahkan diri, lagi-lagi ini bukan sesuatu yang mereka pelajari, tapi hasil dari insting liar mereka. Berputar-putar mungkin dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, untuk mempersiapkan tanah dan membuatnya menjadi nyaman. Alasan lain, yaitu memosisikan diri di tempat yang pas untuk mencegah penyerang mendekati mereka. Atau kalau anjing saya, Riley, untuk menguasai sebagian besar tempat di kasur. Lalu, bagaimana dengan berguling-guling di rumput? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena rumputnya nyaman dan lembut. Saya pun melakukan itu. Kedua, untuk membersihkan kotoran dan serpihan di punggung mereka, rumput adalah pembersih yang pas. Tapi alasan ketiga ini mungkin tidak kamu duga saat menatap anjing Yorkie milikmu yang sedang berguling-guling di lapangan. Ini karena DNA predator yang mereka miliki. Saat mereka mencium sesuatu yang bisa mereka buru di tanah, mereka akan menggunakan tanah untuk menutupi baunya dan mengendap-ngendap menangkap mangsanya. Seringnya, mereka melakukan itu menurut insting dan kemudian melupakannya. Anjing konyol, tapi mereka lucu. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini, lalu bagikan kepada teman. Dan inilah beberapa video keren lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.